Nasi Pilu yang dirasakan keluarga Sujirah, nenek berusia 77 tahun yang satu keluarga mengalami penyakit lumpuh dan struk. Sujirah beserta keluarganya hanya bisa terbaring tanpa tulang punggung yang dapat membantunya. Dirinya pun hanya mengandalkan gaji pensiunan sang suami yang saat ini turut terbaring karena lumpuh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Sujirah beserta tiga saudaranya yang tinggal bersama di RT 16 Kelurahan Dusun Sarolangun, Kecamatan Sarolangun yang bernama Sujiman, Sumarno, dan Setiadi. Mereka sama-sama terbaring akibat struk dan lumpuh. Kondisi nenek Sujirah sangat memprihatinkan dan membutuhkan uluran tangan dermawan, terlebih bantuan pengobatan pemerintah setempat. Sambil meneteskan air mata, Sujirah menceritakan kisah sedihnya yang menggantungkan hidup tidak tahu kemana arahnya. Sujirah berharap ada perhatian sang dermawan dan bantuan biaya pengobatan pemerintah daerah. Itu sekitar 2001. Kalau yang itu, saya sakit. Saya lalu lama juga lah itu. Seperti 10 tahun. Iya. Kalau yang itu, kita 2 tahunan. Kalau yang itu, kita 4 tahunan. Bantuan berobatan. Bantuan, pasir 4 tahunan lain. Iya. Bantuan untuk berobatan. Penghasilan. 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 Penghasilan itu lah, Pak. Akan kami, Pak. Penghasilan. Sementara Lurah Dusun Sarolangun, Muhammad Dasuki, yang turut mengunjungi keadaan keluarga Sujirah mengatakan, nantinya melalui Kelurahan Dasuki, pihaknya akan membantu nenek Sujirah dan keluarga. Ia juga berharap dinas terkait dan pihak-pihak lainnya juga dapat membantu nenek Sujirah. Kita pada dinas terkait untuk turun ke rumah warga kami ini untuk merespon ke tindakan-tindakan yang mungkin berupa pengobatan atau berupa yang lain-lainnya, itu harapan kami berbaik. Uluran tangan para dermawan dan bantuan pemerintah Kabupaten Sarolangun sangat diharapkannya untuk kesembuhan keluarga Sujirah dan untuk menopang hidup keluarganya. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!